Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di kelas desain grafis kali ini kita akan belajar sama membuat desain grafis seperti yang sudah kita pelajari di waktu kemarin nah untuk lanjutannya kita disini kita akan membuat apa namanya sebuah desain yang sudah kita buat menjadi sebuah foto desain yang sudah kita buat nanti akan kita buat menjadi sebuah foto gitu ya oke kita mulai saja pertama-tama kita buka Microsoft Office PowerPoint setelah itu kita buat desainnya tentunya kalian sudah Hai tahu tak bagaimana membuat desainnya saya akan membuat Hai sedikit saja Hai saat cara bagaimana kita nanti membuat sebuah desain yang sudah kita buat menjadi sebuah foto bagaimana caranya ini cukup seperti ini kalian buat desainnya ini hanya untuk contoh saja yang contoh bagaimana nanti kalian membuat foto Hai Hai desain kalian sendiri Hai 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 selamat menikmati tentunya nanti kita akan protect di waktu pertumbuhan tatap muka memprotekkan apa namanya bagaimana nanti membuat pesan fotonya menetap hasil pesan kita menjadi sebuah foto misal ini kalian sudah membuat sudah membuat apa namanya pesan dari stempelnya pesan dari sebuah pesan yang sudah kita buat tiga yes saya apikan tentunya kalian sudah-sudah bisa membuat seperti ini mahir kalian selamat menikmati nah ini contohnya ya ini contohnya kita akan membuat contoh ini contoh desain ini menjadi foto dalam bentuk foto caranya adalah pertama kita pencet file setelah itu save as nah setelah save as ini kita beri nama sesuai nama kalian misalkan nama 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 nah setelah sudah ini kita klik di powerpoint presentation tipenya kita klik kita ganti menjadi jpg pnk atau tif saya sarankan untuk ukuran file yang kecil itu kita menggunakan yang ini jpg file jpg file, kalau untuk png nanti ukurannya akan lebih besar lagi dan div juga akan besar lagi tentunya, ini yang ringan-ringan saja jpg, sudah setelah itu pastikan foldernya kalian simpan di folder kalian masing-masing nanti di klik sini di komputer kalian di klik buat folder lagi nama kalian misalkan tugas design nah di klik nanti save disitu tinggal save terus ada pilihan seperti ini silahkan untuk di klik average slide current slide only atau cancel nah biasanya kalau disini ada banyak slide nanti kalian memilih untuk average slide hanya untuk slide yang kalian pilih saja untuk yang sini misalkan disini ada banyak slide kan ini gambar gambar A, gambar B, gambar C nah kalian mau menyimpan yang ini saja ya tinggal di average slide kita ulangi save as nama kalian nama kalian power presentasinya kita ubah menjadi jpeg nah masuk ke D untuk dimasukkan ke folder yang sudah kalian buat terus set nah average set jadi hanya untuk ini kita cek di tugas design nah ini sudah masuk itu saja mudah sekali kan tentunya cukup tinggal itu ya terima kasih pesannya pesan tebak jaga kesehatan dan tetap semangat walaupun kita terhalang oleh jarak dalam pembelajaran terima kasih walaikum warahmatullahi wabarakatuh